Masuk fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan investor untuk bisa meyakinin bahwa dia bisa menganamkan modalnya di Indonesia di sektor real. Ini yang mungkin hal penting. Makanya kami sampaikan dari yang sudah dilakukan 5 tahun ini, kemudian di 2020 ke depan ada shifting kebijakan selain yang dibangun infrastruktur, kemudian yang juga menjadi penting untuk modal kita pembangunan ke depan adalah sumber daya manusia. Makanya dimulai di 2020 dan ini menjadi kebijakan untuk 5 tahun ke depan, sumber daya manusia ini menjadi prioritas utama untuk arah pembangunan ke depan. Sebab kita tidak bisa maju juga, tidak bisa lebih cepat berkembang, kalau tadi SDM kita tidak qualified. Makanya, dan kita tahu SDM ini investasi jangka panjang. Kita bisa kompetisi sama negara lain, salah satu yang menjadi kuncinya adalah SDM. Nah yang kedua tadi infrastruktur, yang ketiga adalah kesejahteraan ya. Nah ini yang kemudian mungkin mohon dipahamin kenapa ini menjadi hal yang penting. Makanya di tahun 2020 itu dengan komitmen presiden untuk bisa mengembangkan SDM, maka kebijakan di bidang SDM ini nilai yang kemudian dipus lebih banyak dan lebih fundamental. Bentuknya seperti apa? Kita tahu SDM ini sudah ada selama ini. Kita sudah punya KIP kuliah, kita sudah punya bidik misi, dan kita juga sudah punya kebijakan-kebijakan lain untuk di bidang pendidikan, termasuk untuk guru, untuk bangun sekolah, dan lain-lain. Tetapi kemudian ini diperluas dan ditingkatkan melalui program yang lebih masif. KIP kuliah, kartu kuliah yang selama ini sudah terbatas, hanya sekitar 300an ribu mahasiswa yang mendapatkan biasiswa bidik misi, maka sekarang ditambah lagi sehingga menjadi 800 ribu untuk mulai awal tahun 2020. Dan ini baru awal, kita mentargetkan setiap tahun jumlahnya akan bertambah. Jadi di tahun ini kita tambahkan 400 ribu, dan 400 ribu ini kita arahkan untuk orang yang kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan biasiswa itu, sehingga ini betul-betul bisa mengangkat dan selain meninggalkan kualitas juga mengangkat derajat daripada masyarakat menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang dulu mungkin hanya sampai SMA, SMK, tapi kemudian dia bisa sampai dengan S1. Itu satu. Ini penambahannya cukup signifikan, dua kali lipat. Dan ini belum stop. Kita merencanakan sudah untuk 3-4 tahun ke depan akan ada tambahan lagi untuk penambahan KIP kuliah, selain yang kita selesaikan yang existing. Yang kedua adalah kartu prakerja. Kartu prakerja ini salah satu langkah kita untuk mengurangi pengangguran. Pengangguran itu salah satu, selain kita dengan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi itu akan artinya ada kegiatan ekonomi yang lebih banyak, tadi didukung dengan infrastruktur yang sudah lebih masif dan lebih mencukupi, maka orang mau investasi, mau buka usaha, dan itu butuh pegawai baru. Sehingga inilah yang bisa mengurangi pengangguran kita ke depan. Itu satu dari sisi jumlah. Yang kedua tentunya juga tenaga kerja baru ini harus kita siapkan dengan skill yang lebih memadai, lebih mencukupi. Makanya sekarang kita dorong dengan kartu prakerja, untuk bisa meningkatkan kualitas daripada tenaga kerja kita. Selama ini pelatihan prakerja ini lebih banyak di BLK. Di BLK tetapi kemudian diakuin itu masih banyak yang belum mencukupi BLK itu, baik dari sisi size-nya maupun dari sisi kualitasnya BLK ini. Inilah yang kemudian selama ini di 2019 ini paling tidak yang sudah mendapatkan pelatihan itu sekitar 300-an ribu. ya, 300-an ribu yang bisa ditampung di BLK. Nah, dengan kartu prakerja itu ditambahkan lagi 2 juta lulusan SMA, SMK, kemudian event yang belum mendapatkan pekerjaan, event yang mendapatkan stop dari PHK, itu bisa mendapatkan prioritas pelatihan melalui kartu prakerja ini. Tentunya ini untuk bisa menambah skill daripada teman-teman tadi yang punya potensi supaya dia bisa match dengan kebutuhan supply-nya. Nah, jadi demand-nya dulu kita tambah ya, kita tingkatkan demand daripada kemampuan prakerja kita. Tetapi kemudian ini juga kita linkkan dengan tadi, supply-nya. Supply daripada untuk menampung lulusan-lulusan daripada pelatihan prakerja ini. Teman-teman bayangkan penambahan dari 300 ribu menjadi 2 juta, itu sangat masif ya, sangat masif. Jadi, selama ini hanya 300 ribu di kapasitas BLK, tapi kemudian kita buat ada tambahan lagi 2 juta. 2 juta ini pelatihan ini adalah akan dalam bentuk-dua bentuk, yang sifatnya konvensional itu 500 ribu. Tetapi kemudian 1,5 juta itu dia menggunakan sistem istilahnya dengan digital. Dan pemerintah akan kerjasama dengan yang ahlinya di bidang digital untuk bisa lebih mudah. Misalnya Michael akan mendapatkan alfar itu dengan sistem IT, menge-apply itu. Kebutuhan Michael di bidang apa, dia tinggal kayak seperti kita menge-apply untuk Gojek atau GoSend gitu ya. Yang kemudian ini dimatchkan dengan di tempat mana ingin menyiapkan tempat untuk pelatihan. Untuk kebutuhan Michael, misalnya Michael akan mendapatkan pelatihan misalnya di bidang montir misalnya. Nah jadi 2 hal tadi, Michael akan menge-apply, kemudian kita akan matchkan tempat-tempat pelatihan mana saja yang dikonekkan dengan tadi di sistem IT kita. Sehingga Michael akan mendapatkan pelatihan di bidang montir tadi, untuk jangka waktu yang sudah kita nanti akan siapkan lebih detail. Itu satu. Harapannya Michael akan lebih ahli di bidang montir. Itu satu. Nah kalau misalnya Michael sudah punya skill itu, kita juga akan coba konekkan dengan supply-nya. Apakah industri bisa menampung tadi Michael tadi yang lulusan tadi. Nah ini yang coba, apa yang akan dilakukan dalam bentuk pekerja. Tetapi kemudian ini juga bukan hanya sebatas inisiatif pemerintah. Dan dunia usaha pun juga didukung oleh pemerintah untuk juga bisa melakukan hal itu. Yaitu kemudian misalnya, apa misalnya industri A, dia bisa mengadakan pelatihan untuk pegawainya. Yang tentunya match dengan apa yang dia memiliki. Si industri atau perusahaan ini, ini akan mendapatkan juga benefit dari biaya yang dia keluarkan untuk pelatihan dalam bentuk tadi. Reduction tax. Tax reduction. Jadi biaya untuk pelatihan itu akan diperhitungkan untuk pengurangan pajak dia. Jadi ini bentuk lain yang skemanya bukan hanya kita lebih mengarahkan tadi ke belanja. Tetapi kemudian ada bentuk dukungan lain yang lebih kita lepaskan kepada dunia usaha untuk bisa lakukan inisiatif itu. Tentunya sesuai kebutuhan dia, pelatihan pegawai dia, yang kemudian biayanya bisa mendapatkan tax deduction. Harapannya ini akan bisa lebih dari 2 juta tadi tambahannya. Nah, ini manfaatnya adalah teman-teman sekalian, satu ini tentunya akan meningkatkan kualitas daripada tenaga kerja kita. Itu satu. Kedua, ini tentunya akan mendukung percepatan dari dunia usaha. Yang tadi dia mungkin susah nyari yang skillful, yang match dengan kebutuhan Michael, dia bisa cepat dapatkan itu. Sehingga harapannya usaha akan berkembang. Dan yang ketiga, ini kita juga yakinin akan membantu melakukan, mempercepat penyerapan tenaga kerja. Sehingga ujungnya adalah ini akan bisa membantu mengurangi pengangguran. Jadi sama kayak kebijakan pemerintah di bidang bantuan sosial yang sudah terbukti, konsisten kita lakukan dan diperluas dan diperkuat, itu bisa konsisten membantu daya beli rumah tangga miskin ke bawah, itu bisa kemudian mengurangi orang miskin, yang sekarang bisa di bawah 10 persen, melalui tadi kebijakan yang konsisten dan tepat sasaran untuk di bidang bantuan sosial. Dan di bidang sosial ini juga kemudian terbukti, itu bisa mempertahankan sumbangan dari konsumsi rumah tangga bisa tetap 5 persen untuk memanjutkan pertumbuhan ekonomi kita. Jadi banyak hal manfaat yang kita bisa dapatkan dari kebijakan tadi yang di bidang sosial. Nah ini tadi di bidang tenaga kerja, kita yakin ini kalau efektif, baru tahun pertama perluasannya, maka ini banyak manfaat yang akan kita dapatkan jangka pendek dan jangka menengah gitu ya. Jadi kombinasi, itu hal yang kedua yang baru ya. Nah kemudian tadi kita juga untuk mendukung kualitas SDM ini, kita juga, pemerintah juga akan terus mempercepat penambahan perbaikan fasilitas pendidikan. PU sudah setahun atau dua tahun ini, itu juga ikut membangun fasilitas pendidikan, teman-teman sekalian. Jadi selama ini fasilitas pendidikan itu dilakukan oleh Dikbud, agama yang menjadi kewenangan dia, bisa juga lewat di AK, dibangun oleh Pemda, dan juga universitas bangun fasilitas universitas, tapi kemudian dari yang sudah ada itu, dalam dua tahun ini, PU pun ditugaskan pemerintah oleh Presiden untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan. Paling tidak kita menyediakan dana sekitar 6 triliun, sama dengan tahun 2019, untuk penugasan pembangunan pendidikan ini bisa juga dilakukan tambahan oleh PU. Harapannya ini akan bisa mempercepat tadi pembangunan rumah sekolah, perbaikan rumah sekolah yang rusak, event termasuk tadi pembangunan perbaikan universitas yang selama beberapa tahun ini sempat terhambat, tidak jalan, berpadal banyak universitas juga yang harus juga dikembangkan dan dibangun. Ini kami yakin juga akan membantu itu. Dan selain itu juga mungkin kami tambahkan, untuk kebijakan existing juga tetap dipertahankan, yang KIP, kemudian PAUD yang sudah ada yang kemudian akan diperkuat, termasuk teman-teman sekalian melalui skema biasiswa yang ada di LPDP. LPDP, skemanya sekarang bisa 5 ribuan siswa yang bisa sekolah S2, S3, sampai keluar negeri di universitas terbaik, itu juga tetap akan dilanjutkan melalui via LPDP. Tetapi kemudian setelah itu kita juga ada penambahan dana abadi untuk universitas dan dana abadi untuk riset. Kita yakin ini juga akan menjadi modal kita untuk meningkatkan kualitas SDM. Dana abadi universitas itu akan dipakai untuk bisa mempush, memacu universitas kita itu bisa kompetitif dengan universitas lain di luar negeri. Sehingga harapannya universitas di Indonesia itu bisa naik kelas dari dana tadi untuk dana abadi pendidikan, dana abadi universitas yang baru dimulai di 2020. Kemudian dana riset, juga ada dana abadi riset. Riset ini selama ini teman-teman sekalian ada di Kementerian KL, lembaga, sudah ada. Tetapi kemudian di LPDP juga ada bantuan untuk riset. Selain dia tadi bantu untuk beasiswa, ada dana riset juga dibantu LPDP. Nah sekarang kita juga menambahkan dana abadi yang lebih banyak untuk bisa meningkatkan kegiatan riset ini. Arah daripada pengolahan dana-dana abadi ini, ini masih disiapkan oleh pemerintah. Kemungkinan akan bisa dilakukan oleh satu pintu ya pengolahan dananya. Tapi kemudian pemanfaatnya bisa digunakan oleh PIC-nya masing-masing. Jadi misalnya riset itu siapa yang akan mendapatkan dalam bentuk apa itu bisa diarahkan oleh Menteri Stek Dikti. Kemudian dana kebudayaan. Ada dana kebudayaan, itu nanti pemanfaatnya akan bisa diarahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang apa saja, kegiatan apa saja akan bisa dibantu untuk dana kebudayaan ini. Dan satu lagi dana untuk universitas tentunya dari Ristek Dikti juga akan mengarahkan. Universitas mana juga yang akan dibantu untuk bisa meningkatkan kegiatannya. Sejalan ini tentunya, ini adalah sifatnya top up ya teman-teman sekalian. Tapi dari kementerian juga tetap mengupayakan kebijakan yang sudah ada di mereka untuk mengembang ke universitas, mengembang kebudayaan tetap sudah ada, jadi tidak hilang. Jadi ini sifatnya top up lagi kayak tadi yang KIP kuliah, kayak kartu prakerja yang lebih banyak dan lebih masif. Nah ini mungkin arah daripada pengembangan tadi yang bukan hanya non-fisik tapi juga fisik ya. Termasuk kita juga dukung untuk guru, peningkatan kualitas guru, kemudian kebutuhan sekolah, bos, itu tetap dipertahankan. Nah yang kedua, yang juga mungkin penting juga, bahwa pemerintah itu kemudian selain tadi penguatan di bidang STM, tetap akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Itu menjadi hal yang memang tetap harus didukung. Sebab event kita sudah lakukan dalam 5 tahun kebelakang, tapi itu belum mencukupin dan belum memenuhi kebutuhan kita di Indonesia. Pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan tetap juga akan dilanjutkan, tentunya untuk mengisi dan lebih meratakan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dan kita yakin ini teman-teman sekalian, ini akan sangat membantu untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan juga memeratakan kegiatan ekonomi di Indonesia. Teman-teman, sekalian bayangkan, bentuk bantuan pembangunan infrastruktur ini, satu, itu dilakukan oleh kementerian lembaga yang ada saat ini. PU, perhubungan, bisa ISDM, lakukan itu. Ini kemudian, selain tadi melalui kementerian... Ya demikian saat ini masih berlangsung konferensi pres, khususnya dilakukan oleh Dirjen Anggaran Askolah. Ini terkait dengan pendalaman APBN di 2020, di mana kita tahu ini tadi APBN 2020 mengalami penajaman di bidang infrastruktur, dan juga menghidupkan ekonomi di daerah. Khususnya banyak juga dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur, soft infrastructure berupa SDM.